Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Hendryanata channel Oke kali ini saya akan memberikan tutorial Cara mengatur posisi part Atau mengubah ukuran part Menggunakan sum editor Jadi kali ini kalian sudah bisa Menggunakan aplikasi sum editor Fungsinya untuk mengedit dff Menggunakan android kalian Jadi langsung saja kalian buka aplikasinya Kemudian kalian import dff nya Terserah Intinya kalau mau reddit Saya akan harus Minta izin sama yang pembuat mod Oke kita tunggu prosesnya Oke motornya sudah Terbuka Ini untuk Mengatur tampilannya Bisa kita klik kamera ini Oke disini kita akan merubah Posisi jog Jadi caranya klik dulu objeknya Kita klik jognya Kemudian kita klik centang yang ada di bawah Jadi ini fungsinya untuk menggeser part Kita klik dulu Huruf X Jadi kameranya harus dari depan Lalu kita geser ke kanan dan ke kiri Seperti ini Ini untuk menggeser kanan kiri Kemudian yang Z Yang Z Kameranya masih dari depan Fungsinya untuk Merubah posisi Maju depan seperti ini Kemudian yang Z Kameranya masih dari depan Fungsinya untuk Menggeser Atas dan bawah Seperti ini Kemudian yang A Kameranya masih dari depan Jadi yang A Bebas Bisa kalian geser kemana-mana Oke seperti itu Lanjut Kita klik lagi Jadi yang ini fungsinya untuk Merotasi Kita klik dulu yang X Jadi kameranya harus dari samping Kalau yang X Langsung kita Geser kursornya atas ke bawah Rotasinya seperti ini Kemudian yang Y Yang Y kameranya harus dari depan Jadi kita geser kanan dan ke kiri Seperti ini Rotasinya seperti ini Kemudian yang Y Posisi kameranya harus dari atas Jadi Perputaran rotasinya seperti ini Kemudian yang A Kalau yang A bebas Bisa kalian putar-putar Biar harus dari atas Oke lanjut Kita klik lagi Untuk Gambar kursor seperti ini Fungsinya untuk Mengatur panjang Lebar atau tinggi part Yang kita klik tadi Jadi kita klik X dulu Posisi kameranya harus dari Depan Depan atau atas Kita coba dari depan Ini untuk Mengatur lebar Harus pakai dua jari ya Seperti ini Ini untuk dari depan Dari atas Juga sama Kemudian yang J Ini kameranya harus dari depan Atau samping Untuk mengatur tinggi fungsinya Jadi seperti ini Dari samping juga sama Kemudian yang J Kameranya dari atas Atau samping Yaitu untuk mengatur panjang part Seperti ini Dari atas juga sama Kemudian yang A Untuk memperbesar Atau memperkecil part Dari berbagai tampilan Jadi seperti ini ya Garus dari atas Dari samping juga sama Jadi ukurannya Atas bawah Kanan kiri Depan belakang Selalu sama Cuma kita bisa memperbesar Atau memperkecilnya Seperti ini Kemudian kalau sudah Kita klik to frame Yang paling atas Oke setelah itu Kita export DFF Kita simpan Pilih Foldernya Kemudian kasih nama Terserah Kita klik selesai Langsung kita klik export Kita tunggu prosesnya Setelah itu Kita coba pasang modnya Pakai GTA IMAX tool Open IMAX Langsung kita cari GTA 3.IMAX nya Kita coba pasang di NRG500 Langsung kita cari mod Yang kita export tadi Oke setelah terpasang Kita coba buka di game nya Lanjut kita span modnya Tadi kita pasang di NRG500 Nah jadi posisi jog nya Sudah berubah Seperti ini Jadi Aplikasi ini Benar-benar berfungsi Jadi Gunakanlah Aplikasi ini Dengan bijak Kalau mau edit Silahkan Minta izin dulu Sama autornya Karena bagaimanapun Kalau gak ada autor Kalian gak bisa edit Motor ini Gak bisa edit Mod Jadi tolong Hargailah Autor Agar kalian bisa Kebagian mod-mod Baru Dari mereka Oke itu dia Tutorial dari saya Semoga bermanfaat Sampai bertemu Di tutorial selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Untuk pelangganan Secara gratis Agar kalian tidak Ketinggalan video-video Terbaru dari Hindranata Channel Sampai jumpa